Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai lampu mobil Ya, sekarang kita udah ada di sebuah mobil nih, udah ada di depan sebuah mobil Suzuki Katana tahun 1994 Nah, pada video kali ini tentunya kita gak akan membahas mengenai mobilnya Karena yang akan kita fokuskan itu mengenai lampunya Karena ini nih, lampu utama merupakan salah satu komponen terpenting yang ada di mobil gitu Khususnya jika kalian berkendara di malam hari Bisa dibilang lampu utama itu adalah hal paling utama di mobil ketika berkendara malam hari Maka dari itu, kita akan membahas mengenai lampu ini Karena lampu ini sudah kita ganti menjadi LED Mungkin kita bisa masuk ke dalam dan mulai membahas mengenai lampu ini Kita coba langsung nyelakan lampu utamanya Ya, ini dia lampu utama dari Suzuki Katana tahun 1994 Ingat, ini mobil udah 29 tahun umurnya Jadi, ya bisa dibilang untuk segi pencahayaan bawaannya itu sangat tidak memadai sama sekali Bahkan, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai perbandingan antara lampu LED dan lampu halogen Ini mobilnya masih ada tuh, Suzuki Katana tahun 1988 Ini tuh lampunya masih lampu halogen 60W Dan bisa dilihat perbandingannya pada video tersebut Bahwa lampu LED itu cenderung lebih terang Walaupun wattnya itu bisa dibilang hampir setengahnya gitu Jadi, bisa dibilang lampu LED ini merupakan lampu yang sangatlah baik dari segi performa Jadi, di Suzuki Katana ini kita sudah pasang yang namanya produk lampu LED SVLED E4 atau E4 gitu ya Jadi, SVLED E4 itu merupakan produk dari SV atau Signature Vision Nah, pemasangannya itu ya tentunya di Signature Vision Kalian bisa beli dari Tokopedia atau misalnya bisa datang aja langsung ke workshopnya di Sukajadi, Bandung gitu ya Ini juga bukan lampu apa-apa dan memang harganya juga nggak murah gitu ya Lumayan lah, harganya bisa dibilang middle untuk sebuah lampu LED gitu ya Karena banyak di pasaran itu lampu LED yang harganya kayak 200 ribu, 300 ribu, 400 ribu itu banyak banget Beredar di Tokopedia, di toko-toko online gitu Maupun lampu LED yang 2 juta ke atas, 2 juta 500 ribu, 1 set, 3 juta 500 ribu, 1 set Itu nggak tahu tuh sebagus apa Cuma ya, ini untuk yang SVLED E4 ini itu harganya Kalau nggak salah itu 1 juta 200 ribu, 1 juta 300 ribu itu udah cukup lupa Karena pemakaian lampu ini itu sudah lebih dari 1 tahun Ya, ini pemakaian dari bulan Mei tahun 2022 dan sekarang direkam di Agustus tahun 2023 Jadi udah lebih dari 1 tahun Dan gimana impresinya setelah lebih dari 1 tahun menggunakan lampu LED di mobil yang umurnya udah hampir 30 tahun ini Impresinya adalah tentunya mobil yang umurnya sudah sangat tua ini Performa lampunya jadi jauh lebih baik dari sebelumnya Dan juga bisa di compare atau bisa dibandingkan dengan lampu-lampu mobil zaman sekarang Ambillah Toyota Fortuner misalnya atau Innova gitu Atau apa ya, kayak Pajero gitu Ini mobil lampunya nggak kalah terang Jadi bener-bener magical banget Karena orang nggak akan nyangka bahwa ini mobil Suzuki Katana gitu yang lewat Kalau misalnya lihat dari pancara sinarnya doang gitu ya Belum ngeliat mobilnya mungkin Oh ini mobil baru kali ya, mobil zaman now gitu Karena bener-bener terang banget Tapi kenyataannya ini adalah mobil 1000 cc kecil yang umurnya sudah 29 tahun Jadi ya, beginilah penampakan dari lampunya Yang kita mungkin bisa lihat dari luar Nah seperti ini ya, tampilannya kalau lampunya nyara Lampoknya tuh bener-bener rapi banget bisa dilihat ya Padahal itu, apa itu namanya, rumah lampunya itu udah lumayan gak seimbang Karena yang di bagian kiri itu ya udah lumayan kebakar Rumah lampunya kalau bisa dilihat ya Ini kondisinya udah bukan kondisi yang terbaik ya Dan wajar banget karena ini malam itu udah ada dari tahun 94 Jadi belum pernah diganti dan kita pasangkan lampu 2M Dan kita baru tahun 2023 Dan hasilnya seperti ini bisa dilihat Lampoknya masih lumayan hati Nah walaupun tuh agak naik sedikit di situ Cuma yaudah lah, karena itu di bagian tengah Jadi gak terlalu lain juga gitu Bisa kita lihat, tampilannya rata api dan sinarnya itu sangat tebal gitu Ini bener-bener terang banget dan mungkin kalau mau dibandingin semua yang halogen itu Bisa nonton video perbandinganku LED perus halogen Di pojok ke atas, setelah nonton video ini Ya, tampilannya seperti ini Jadi bener-bener gak dinyalaman sama sekali Yang di depan ya Ya, tapi ini misalnya nunggu depan Yang gak silau sama sekali, karena ya Sama aja seperti Yang namanya lampu halogen bawaannya Bener-bener gak ada bedanya dari segi kesilauan untuk orang yang di depan Ya, bisa kita lihat ya Tuh, lancaran sinarnya bener-bener terang banget Dan ini kaca film ini 30% Untuk yang bagian depan Kita coba lihat perbandingannya di luar kaca film Ini kaca film Ini di luar Ya, jadi yang lebih terang ya Kalau misalnya gak ada kaca film Karena memang akhirnya tuh terang banget Ini bener-bener pencahayaannya luar biasa Gak bagus sekali di bagian sini Bener-bener kalau kalian buat kota Itu bener-bener tertutupi Atau ter-cover semua cahaya sama lampu ini doang gitu Padahal lampu ini atau mobil ini Itu di depannya Glihatan juga ada problemnya gitu Itu berfokus sebagai lampu senja Yang gak terlalu 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 berubah Jadi, dengan stand on lampu yang cuma lampu doang Itu dia sudah bisa berpercaya dengan sangat baik Untuk menerangi jalanan yang seperti ini gitu Pencahaya yang sangat bagus Pan-opnya juga sangat bagus Men kayak little Dengan tuh Yang di 번째er Men alright Bener-bener artık lurus banget Bener-bener atik lurus banget Lihat-lihat tuh Dan let Campel Dian kan Muder-bener sangat juga Pencahaya Ya, begitu lah Ya, kalau kita lihat nih Di penggunaan Apa ya, reel-nya gitu Kita bisa lihat Pantulan cahayanya Dan sinar cahaya dari Lampu ini Bisa dibilang ya terang sih Tapi ya tentunya nggak semasif itu juga Karena ya again ini adanya 1 juta Jadi ya untuk ukuran lampu mobil itu 7 juta itu tergolong di tengah-tengah Seperti ini ya kalau di perpontahan yang 2 jalur kayak gini Ya gitu lah Untuk penggunaan lampu SV LED E4 ini atau E4 ini Ini juga di sebelah nih ada kijang Yang pakai lampu LED kijang kapsul Yang bisa kita lihat perbandingan sinarnya Itu dia jauh tidak lebih terang bisa dilihat Dari pantulan Toyota Sienta itu Ini kijangnya di sebelah ya Karena ya lagi-lagi dia pakai LED yang mungkin Mungkin kualitasnya tidak terlalu baik Yang berarti harganya memang pastinya tidak terlalu tinggi gitu ya Tapi menurutku 1 juta itu adalah harga yang sangatlah masuk akal Untuk sebuah lampu mobil Karena kita bisa mendapatkan Kemampuan lampu yang bisa dibilang sangatlah baik Nih lampunya kijang ini Kita lihat ya Tuh Itu ya Itu nggak terlalu terang Sedangkan lampu kita itu bener-bener terang banget Nih kita bandingin sama lampu ignis Sama terang ya Kurang lebih motor kenapa ya Ada apa itu motor ya Langsung terus Oke Sebelah kita sekarang lagi ada Toyota Starlet Mobil tua juga Tuh ya cahayanya Sedangkan cahaya kita ya Jauh lebih terang tentunya Nah ini nih expander juga udah ganti nih Di sebelah nih Pakai lampu LED juga Ya Lampunya nggak kelihatan ya Bisa dilihat lampunya expander itu nggak kelihatan sama sekali Karena nggak tahu tuh dia pakai lampunya apaan Sedangkan lampu kita sangatlah kelihatan banget Nah ngomong-ngomong tentang silau ya Kita bisa coba aja tes langsung ya Di nyatanya gitu ya Nih silau gak Kalau kita ada di belakang sebuah mobil Bisa dilihat ini di depan kita ada Honda Brio RS Yang terbaru Dan bisa dilihat tuh Itu masih jauh sekali di bawah kacanya Dari Honda Brio tersebut ya Kita jaraknya sekitar mungkin 2 meter lah Nah sekarang kita coba mendekat Ya tentunya nggak silau sama sekali ya tuh Cut offnya juga sangat rapih Di bawah logo Honda dan logo Brio tersebut bakal Tuh Jadi bener-bener sangat tidak menilaukan Sama sekali untuk lampu LED Lampu LED yang menyilaukan itu hanya lampu LED yang pemasangnya tidak benar Nggak semua lampu LED murah juga menyilaukan ngomong-ngomong ya Tapi ya banyak sih begitu gitu ya Tapi pemasangannya kadang-kadang ada yang dinaikin Biar kerasanya terang gitu Katanya gitu Ya jangan dong Karena kita harus tetap sesuai bawaannya Walaupun kita pakai lampu LED Kita harus tetap Posisinya sama persis seperti lampu halogen yang bawaannya Seperti yang dipasangkan di mobil biru ini Itu jadinya lampu LED-nya tidak menyilaukan sama sekali Nah di sebelahnya Sebelah kita ada Pajero nih Nih kita lihat ya Seberapa beda sih lampunya Tuh sama aja ya Udah aku bilang Karena bahkan Somehow kadang-kadang Kelihatan lebih terangkunya Katana ini Daripada sebuah Pajero Sport guys Mobil 700 juta Bandingannya mobil 30 juta nih Lampunya tapi kan bukan kaleng-kaleng ya Ini ya tuh Bisa dilihat ya Nah coba Nah gitu lah Seperti itu perbandingannya Cut off-nya tentunya dia bakal lebih rapih Tentu saja Tidak mungkin tidak Karena dia itu Ah ini nih Perbandingannya nih Multi reflektor juga Tidak tuh toy taras seperti itu ya Perbandingannya ya Untuk lampunya Sayangnya kita harus maju Karena ternyata di jalur kiri ini Lebih cepat ya Jalannya Nah lagi-lagi yang pengen ngebandingin Nah itu tuh ada Ventura nih Mobil 600 juta Tuh Hampir 600 juta tuh Cut off-nya tentunya dia rapih Karena dia adalah projektor Gitu ya Nah kita kasih lebih nih Aris Karena kita lagi santai Tapi dia gak jadi Pindah jalurnya Oke Kita mau ke kanan jadi falangin Harusnya yang kiri ke kiri aja dong Gimana sih Ini mobil-mobilnya Aduh Ada-ada aja Oke Ini ternyata yang bikin macet Pada ada yang robot lagi gitu ya Aris Oke Kita lanjut lagi ngeliatin Apa ya Real life practice-nya Dari si Lampu SPLT E4 ini Tuh ini Jalanan Ciman itu main gelap ya Kita coba Nuarin HP kita Buku gak ada orang Ya begitu ya Penampilannya Ini motor berisi stalin Jadi gimana kesimpulannya Mengenai Lampu SPLT E4 ini Apakah bisa dijadikan alternatif Untuk pencayaan mobil Baik itu mobil tua Maupun luar biar baru Menurutku sangat bisa sekali Karena SPLT E4 ini Menyajikan cahaya yang Kelihatan sangat mewah Kelihatan sangat modern Dan untuk mobil tua Membuat mobil kalian Menjadi sangat modern gitu ya Pencayaannya Dibandingkan dengan lampu halogen tentunya Nah untuk mobil-mobil baru Juga yang masih halogen Contohnya seperti Vio Satya Atau misalnya Ailan tidak terendah Itu mau diganti ke lampu ini Tentunya sangatlah Recommended banget Karena tentunya Bakal menambah ke modernan Mobil kalian tentunya Jadi mobil kalian Gak kalah sama Mobil-mobil yang Tip atas gitu Contoh misalnya kan Vio Ada Vio Satya Ada Vio RS gitu Nah Vio yang RS Itu udah LED lampunya Ini silau banget Nah ini nih Lampu Lampu yang pemasangannya Salah Itu lah Baru aja Kita tadi ngomong Kalau pemasangannya salah Itu silau Dan bener Itu dia LED Tapi dia warna kuning Yang expander yang tadi Dan itu silau banget Sampai ke kabin kita Padahal mobil kita itu lumayan tinggi Tapi Sampai juga gitu Nih pemasangannya bener Innova ini Itu tadi adalah Innova Tipe G Bentar ada speed lamp Yang sangat besar sekali Kalau dikatanya Ini kerasa besar Itu speed lamp Padahal Kalau di mobil biasa Rasanya kayaknya Biasa aja Wah heboh banget Oke Nah tadi Innova tadi Itu adalah Innova Tipe G Kelihatan karena Dia masih bawah lamp Tapi dia sama-sama Sudah diganti lagi Dan pemasangannya bener Jadi gak sih Loh sama sekali Kita udah bisa Langsung ya Ngebandingin gitu ya Antara LED yang masalahnya bener Dan LED yang masalahnya gak bener Jadi gimana pendapatnya Mengenai lampu SVE4 ini Dan dia belok di belokan Mantep ya Pemotor Indonesia itu Sangatlah pintar gitu Belok di belokan Nah jadi gimana pendapatnya Mengenai SVE4 ini Apakah Ada mau ganti ke LED Atau gimana Boleh banget Disampaikan pendapatnya Di kolom komentar di bawah Kalau misalnya ada pertanyaan juga Mengenai lampu SVE4 Atau mengenai katana Atau mengenai apapun Boleh banget juga Disampaikan pertanyaannya Di kolom komentar di bawah Jadi sekian aja video kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton